Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Al-Fatihah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatihah 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 Saya memang, maaf ya, barusan minum susu Minum susu milo Atau akhobir kayak gitu Belum makan sih Belum makan Terima kasih ya Ibu Suni Rasirot Sudah atas Terima kasih atas hidangannya Jasa Pukul Firm Kasirot Semua Allah Tuhan memberi kebaikan Dan membalas kebaikan Kuran di dunia dan akhirat Jadi Kita bisa Santapan Fisik Tetapi bisa juga santapan Ruhani kita Amin Ya Sekalian Yang Sudah memasuki Bulan Sabah Sekitar tanggal berapa Jumlah tanggal 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 ya Sekarang tahun 7, 4 Tidak terasa Ya, sebentar lagi Kita Akan memasuki Bulan Maulid Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita Bisa Kemarin lagi untuk Bersalawat Kepada Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bersyukur Kepada Allah Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh suruhan memberikan nikmat kepada kita nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat dan matian dan kita selalu doakan kepada diri kita semuanya, maupun juga orang tua kita suami kita baik yang masih bekerja maupun yang sudah pensiun ya mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan kesehatan kepada para suami ibu maupun juga para istri-istrinya maupun juga anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleh yang selalu di ruang waridah ini berbakti kepada kedua para pula dan menjadi anak yang apa namanya meraih cika-cika dan meraih masa depan dan meraih menjadi anak yang berguna bagi usaha, baksa dan agama amin baik yang ibu sekalian yang alfakir romati yang alfakir ceritai ini alfakir cuma hanya sebagai ibadah saja sebagai pengganti alfakir akan menyampaikan tema yang sangat menarik sekali ya makanya hal yang perlu kita renungi bersama disitu adalah bahagianya muslim bahagianya muslim bahagianya muslim bahagianya muslim katak muslim disitu asal katanya di dalam ilmu nah disitu adalah aslama yuslimu islaman bahwa muslimun disitu juga banyak sekali maknanya ya nah disini katak muslim ataupun muslimat disini adalah satu orang yang menyelamatkan diri kita diri kita tuh benar-benar selamat hidup di dunia dan di akhirat coba lah kita selamatkan diri dari kebapanan misalnya selamatkan diri dari perutuhan rumah ketika terjadi bencana apa gempa bumi maupun juga selamatkan diri dari tanah locor selamatkan diri dari tsunami dan lain sebagainya dan lain sebagainya tetapi untuk hal ini untuk masalah kufromi dunia dan akhirat terlebihnya maka artinya disitu adalah selamatkan jasad kita selamatkan risad kita dan juga selamatkan hati kita makanya kalau jasadnya kita sudah selamat maka otomatis kita aman nanti dari panasnya dari api meraka kalau risad kitanya selamat maka otomatis kita bisa berkata baik kepada orang lain berkata baik sepertinya dan berkata baik sewajar-wajar saja agar tidak lagi menyakiti orang lain zaman sekarang kan masih banyak juga yang meluarkan kata-kata potong tidak cuma hanya ngomong langsung saja tapi bisa juga di whatsapp instagram di facebook sampai meruarkan kata-kata potong saja makanya itu pernah lihat kan di gambar di google lidah kita ini bagikan seperti ular iya kan hati-hati kalau risad kita terlalu tajam sampai terlalu apa terlancur menyakiti perasaan orang lain maka sudah akhirnya itu jadi sakit hati bagi orang yang dekat naun subi kemudian juga selamatkan hati kita dari noda hati baik itu entah itu satu noda ataupun dua noda ataupun tiga titik noda lain sebagainya dari situ ya kalau di dalam ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf itu yang disebutkan di situ adalah hatinya itu selamat kalau hatinya selamat maka insyaallah jasad pun juga akan selamat pulang hatinya sehat maka jasad pun kita juga akan sehat pulang karena kita sudah tahu kan al-budkur disitu seperti mana ada al-budkur wahiyah korbun seketahui lah seumpahan daging itu adalah hak hati mulai dan itu kata selamat selain itu kata kita berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik itu di waktu lapang maupun di waktu sedih baik itu di waktu bahagia maupun juga di waktu sedih baik itu di keramaian di tengah keramaian maupun juga di kalah keserian kita berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala terlebihnya ketika kita sudah berusaha nah itu yang disebutnya yang disebut adalah tawakal dan apabila anda atau kamu sudah mempunyai ekat bulat mempunyai niat yang kuat mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan perbuatan yang baik maka serahkanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita mempunyai rezeki yang banyak ya bersyukur kalau kita mempunyai rezeki yang sedikit ya bersyukur pula kalau ya mempunyai suami yang soleh suami yang tahap pada Allah yang selalu menghargai kekurangan dengan sempurna maka ya bersyukur pula ya kan kalau mempunyai anak yang soleh anak yang cerdas ya kan cerdas dalam agama maupun juga dunia maka yang bersyukur pula banyak kan diantara kita-kita nih ada yang disandiritas juga kan tunah netra tunah rumuh dan lain sebagainya dan lain sebagainya sampai merasa dirinya kita mengeluh kenapa ini ya Allah kenapa ini ya Allah kenapa ini ya Allah kenapa engkau mencetakkan anakku seperti ini itu namanya turut tandanya sulhuzon nah itu ya kan kita berperasa tak buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya bagaimanapun keadaan kita ya kita tetap sulhuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan khawatir juga dengan masalah rezeki dengan masalah apa namanya apa itu namanya perjodohan misalnya segala macam jangan merasa mengeluh kalau rezekinya itu sedikit apalagi mohon lo di zaman sekarang ini ya yang remaja remajikan ataupun pemuda kalau masalah mencari jodoh nih ya maaf itu juga perlu juga buat nanti mbak Andron buat anak ibu masih ada juga yang percaya dengan zodiac gemini sagittarius scorpio aries dan lain sebagainya seperti contohnya begini kalau misalnya bintangnya aries eh kalau kamu ingin mendapatkan apa namanya jodoh nanti kamu akan mendapatkan jodoh yang cantik banget kamu nanti akan mendapatkan jodoh yang gantung banget yang kuat yang super duper kayak super dan lain sebagainya dan lain sebagainya ataupun ya apa mau perusaha nah kalau misalnya lagi ada urusan bisnis mau maju perusahaannya kan berbisnis bisnismen bisnis woman pengusaha yang begitu kaya raya kamu nanti akan ditampilkan menjadi seorang perusahaan nanti berdefanya kamu nanti ditampilkan akan mendapatkan apa menjadi miliarder nah menjadi miliarder yang hadal Masya Allah tapi kenyataannya bagaimana ya kan makanya tuh kita memang juga perlu untuk menjalani hidup sesuai dengan kenyataan sesuai dengan rakyat tidak lagi berangan-angan tidak lagi berandai berandai-andai karena tuh kalau orang yang berandai-andai nanti mengkhayal itu pun tidak akan tertuga nanti yang menipah diri kita sehingga kita mengkhayal jadinya tuh bermalas-malasan bukan Allah Allah jadi kembali lagi ke laptop kembali ke tema jadi disitu adalah makna dikatakan muslimin orang muslimat disitu adalah orang yang menjaga diri menyelamatkan diri baik misalnya ruhnya maupun juga jasadnya serta berserah diri hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang kumin baik yang beriman laki-laki maupun juga beriman perempuan kita coba ini lagi apa namanya tak seberang penjaman kata mu'min disitu berasal dari kata amanah yuminu imanan amanah yuminu imanan bahwa mu'minun aman artinya disini artinya itu adalah aman kalau kita aman hidupnya pasti kita selamat dong kalau rumah kita aman pasti selamat dong dari berbagai macam apa pencurian peramputan kalau di jalanannya aman insyaallah nanti kita selamat nanti dari perampukan kebegalan dan lain sebagainya kalau hatinya kita aman maka insyaallah hati kita selamat dan hidupnya akan jadi tenang mulat dari situ aman terus juga ada lagi yaitu kata amanah amanah ya itu artinya adalah yang menjawab memang yang menjalankan amanah ataupun tanggung jawab itu berat sekali kan tanggung jawab menjadi seorang ketua RT ketua RW terus lurah cabang kemudian wali kota bupati kemudian gubernur ya kan gubernur presiden ataupun perdana menteri ataupun menteri ataupun juga raja ataupun juga kaisar dan lain sebagainya bahkan sampai ke tingkat tinggi lagi kalau yang di Malaysia sebutnya yang dipertuan adon walaupun subhan ya kan jadi itu kalau menjalankan amanah itu ya tanggung jawabnya itu berat tapi juga harus bekerja untuk menjalani jabatan dengan ikhlas dan juga sepenuh sepenuh hati banyak diantara kita-kita yang tertarik yang teranggung isus dengan menjual jabatan yang akhirnya terjadi kasus suap ya kan punglekan punggutan dia kan dikalakan pejabat pemerintah itu sama sekali itu gak boleh itu karena kalau mau menjabat kalau datang tarik mau naik jabatan apa kek nanti dikasih uang begitu itu gak boleh gratifikasi istilahnya kalau dalam bahasa politik ya punggutan dia itu pun juga hati-hati merupakan istitron jebakan nikmatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika sudah berada di punca maka Allah ta'ala akan memberikan azadnya secara tiba-tiba karena itu perlu diingatkan kembali ketua RT kalau tidak sholat bohong atau tidak bohong kan RW tidak sholat RW bohong terus lurah tidak sholat lurah bohong camat tindak sholat camat bohong terus apa lagi sebutkan wali kota tindak sholat wali kota ya kan bupati tindak sholat bupati nah terus gubernur tindak sholat bohong menteri tindak sholat bohong terus kalau saya sendiri-sendiri tindak sholat bohong presiden tindak sholat presiden nah itu raja tindak sholat bohong kaisar tindak sholat bohong makanya setinggi apapun jabatan kita sampai ketika tertinggi maaf jendera tindak sholat jendera bohong maka ada yang lebih tinggi lagi dengan para pejabat yang disitu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala terus ulama ulama itu adalah pengwaris para nabi yang ingin menyampaikan perajaran yang memberikan wasilah kepada umatnya memberikan wasilah kepada muridnya bagaimana meneladani nabi dan mencontohkan kepada mereka dengan bahikullah diatas orang yang berimu itu adalah yang maha mengetahui diatas para bulan itu adalah Allah yang maha mengetahui karena siapapun kita baik itu dari kustad maupun kiai maupun presiden maupun menteri maupun cendera itu semuanya manusia biasa tak luput juga dari kesempurnaan gak semuanya itu orang normal itu ya orang orang sehat itu ya punya jabatan tapi ada juga yang disabilitas yang tunan netra itu mempunyai kemampuan yang begitu luar biasa kita pun juga merasa dirinya malu gula dari situlah amanah kita harus menjalankan tangguh jawab dalam menjalani hidup dengan ikhlas dan juga tangguh jawab yang kecil-kecil saya istri mempunyai tangguh jawab ngurusin anak mendidik anak terus tangan juga kepada suami suami ini juga mempunyai tangguh jawab yaitu ya menyayangi istri pula terus juga mencari nafkakan primernya terus yang sekudian yang kedua di situ adalah perut juga membantu istri jangan cuma hanya masak masak sendiri setrika setrika sendiri cuci-cuci sendiri Masya Allah jadi apa sahib membantu juga ya kan jadi perlu juga untuk melibatkan mendidik anak karena perlu kita ketahui ya jadilah ayah itu mengajari kamu bagaimana kamu tangguh dalam berjuang tangguh ya karena hidup 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 tidak ada yang tidak ada yang apa sepele gak ada mencari jalan tipas istilahnya bagaimana cara menjadi lelaki maupun perempuan yang tangguh yang kuat dalam jalan hidup kalau itu mengajarkan anak bagaimana menjadi diri pribadi yang santuk bagaimana menjadi diri pribadi yang rendah rendah hati mula rendah hati ataupun tawadu asya Allah anak-anak pun juga mempunyai tahu jawab ya kan di rumah lidah ini yaitu ya kita berbakti kepada orang tua tugasnya juga belajar ya kan bukan hanya belajar di sekolah saja tapi juga belajar di rumah bantu bantu orang tua banyak punya trika ngecek bantu orang tua terus juga membantu apa namanya kebantu gareps rumah bongkar bongkar pasang dan lain sebagainya dan lain sebagainya itulah rupakan tugas kita yang harus kita dicembel lagi agar kita menjalani amanah kita dengan ikhlas dan juga sepenuh hati jadi kemudian tadi apa lanjutannya nah yang jurnal 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 ya kan makanya jurnal jurnal itu adalah kata-kata yang indah makanya ada 4 tempat wajib yaitu Sidi ya kan artinya itu ada benar, jujur, amanah nah itu dua hadir ini yaitu adalah tanggung jawab yang terpercaya juga amanah terus juga patungan yang cerdas tapi itu adalah mempengarga gula itu tadi apa? kemudian laki-laki dan perempuannya itu yang sabar sabar dalam menjalani hidup diri baik itu di waktu lapang maupun juga di waktu setiap bulan sabar menahan diri dari godaan-godaan hawa nafsu kita nafsu kesenangan sabar menahan diri kita dari rasa maupun bulan karena kalau kita di waktu bahagia karena kita pasti lalai dan lupa terhadap diri sendiri karena kita benar-benar tidak mempunyai rasa sabar tidak menahan diri dari nafsu kesenangan sehingga kita melakukan perbuatan yang berlebihan sebaliknya pun juga sama kalau kita tidak sabar di waktu kita sempit maka kita hidupnya akan menjadi mengurung gula itulah terus lanjutnya baru ya coba bukan ya surah al-baqoro surah al-baqoro ayat yang ke berapa ini? ayat ke 45 yang tadinya apa? maaf yang sebelum ayatnya ya wa seda'inu dissobri wa s-sholatih wa inna hala kabiratun illa ala khu'asya'in dan kita lah pertolongan ya dengan sabar dan juga sholat Kesabaran itu juga merupakan bagian ilmu dan iman Kemudian sholat Kita serahkan kepada Allah Kita lari kepada Allah SWT Kita mengadu kepada Allah SWT Dengan sholat Dan sesungguhnya itu Kecuali bagi orang yang khusyuk Khusyuk itu maksudnya apa? Najutannya Ayat 46 Yaitu mereka yang yakin Bahwa mereka akan menemui Tuhannya Dan bahwa mereka akan kembali kepadanya Jadi orang-orang yang benar-benar khusyuk dalam sholatnya Maupun juga dalam doanya Pasti mereka benar-benar yakin Akan keresaannya Allah SWT Akan karunianya Allah SWT Dan yakini atas rezekinya Allah SWT Itulah tadi Selanjutnya Orang-orang yang mau bersedekah Ya kan? Orang-orang yang mau bersedekah Baik itu di waktu lapang Walaupun di waktu miskin pula Jangan takut bersedekah Karena ya uangnya kehabisan Bener gak? Tidak-tidak Jangan takut bersedekah Karena disitu Ada nilai dermawan Di dalam hati kita Ya tadinya kita Kaya tapi pelik Tapi sekarang Kaya tapi dermawan Jangan takut bersedekah Jangan takut bersedekah Kepada orang yang lebih membutuhkan kepada kita Nanti Allah SWT akan memberikan gantinya yang lebih baik Karena itu juga merupakan Salah satu tiga hal yang tidak terputus amalannya Ketika kita sudah meninggal Kita akan berdoa dengan In koto amal In lafinsalasi Jika anak ada Atau manusia yang sudah meninggal Semua amalannya itu terputus Kecuali hanya tiga amalannya Setelah jariah salah satunya Setelah bisa juga Berupa materi Bisa juga berupa uang Bisa juga berupa Dengan ilmu Bisa juga Dengan tolong menolong Bisa juga Berbuat baik Dan tentunya Senyum Makanya itu senyum Cuma coba gini aja Ya kan Tentu pun gini aja Ya kan Seperti itu dengan senyum Keep smile Nah Taka suka Liwa cekin akhika sodakok Senyum kepada Sodakok itu Merupakan Sedekah Makanya sih kalau Senyum itu Sedekah Kenapa? Senyum itulah Pertanda bahwa Hati kita itu Benar-benar Bersih Benar-benar bersih Makanya kalau hidurnya Kadang suka Cenak-cenil Gila Ya kan Cuka-cenil begini kan Makanya itu Kalau lagi Maaf Kalau lagi dengerin aja Dengerin dari kata buruk Makanya Makanya Apa yang lucu sih Gitu kan Makanya kalau ketawa Jangan ketawanya Ketaruhan juga Jangan ketawanya itu Perlebihan juga Ya kan Makanya kalau senyum Ya seperti ini juga Makanya sih ada kata caranya Ya kata cara adepnya Senyum ya Kalau senyum kepada orang yang tadi kenal Begini kan Nah seperti itu Ya Pak Seperti itu kan Kalau orang yang belum dikenal Kalau kepada orang yang baru kenal Begini Ya bukan Bukan Begini Tapi begini Begini Kalau ketak sama Teman yang akrab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah itu Jadi itu juga Perlu aku ucapkan Salam Baik kepada Orang yang Tidak dikenal Maupun orang yang sudah Dikenal Maupun orang yang sudah Akrab Karena kalau Senyum kepada saudara kita Disertai dengan Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Semoga Allah Ta'ala memberikan Keselamatan Dan juga Keberkahan Bagi Anda Amin Itu pun juga Merupakan Serkah Bula Yang Salam Jati-jati Dan Paling lagi Warahmatullahi Terus Selanjutnya Apa lagi Orang-orang yang berpuasa Baik lagi Maupun juga Perempuan Rungi Berpuasa Karena Cuma hanya Memerjakan Puasa Liburan Suci Romadun Saja Kan Gak pernah Memerjakan Puasa Selit Kamis Gak pernah Memerjakan Puasa Nabi Daud Sehari Puasa Sehari Tidak Gak pernah Memerjakan Puasa Apa Puasa Ayah Budi Puasa Pertengahan Bulan Hijriyat Dalam 13 19 19 Gak pernah Menerjakan Kemarin Warom Tawiyah Eh Tawiyah Tawiyah Hari Kesegilan Asyurah Hari Kesel Kesepuluh Karena Dengan Puasa Ini Itu Dapat Juga Melatih Diri Kita Melatih Menter Kita Dan Juga Melatih Emosi Kita Dan Juga Melatih Perlisat Kita Agar Perlisat Kita Terger Gali Melatih Perlilaku Kita Agar Kita Tetap Bergerak Yang Baik Yang Sewajar Wajar Saja Itu Selanjutnya Warham Nizina Guru Jahu Warham Nizoti Nah Ini Juga Masih Terkait Juga Teman Puasa Untuk Membentengi Diri Dari Godaan Nafsu Syahwan Karena Itu Juga Menjaga Kehormatan Melalui Juga Kemalu Makanya Selamatkan Diri Kita Terletik Generasi Generasi Udah Dari Zina Segala Pancar Seksual Berapa Perlecehan Seksual Dan Selain Sebagainya Terus Pornografi Pacaran Hati-hati Jangan Sampai Terjadi Hamil Di Luar Nikah Itu Memang Sudah Kebarat Sekali Di Kalangan Siswa Terus Kalau Ajarkan Anak Yang Berpuasa Secara Rutin Maka Nanti Anak Itu Akan Selalu Dijaga Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jaga Pandangan Dari Zinah Zinah Mata Pula Terus Lanjutnya Terakhir Terus Terakhir Dan Mereka Yang Selalu Ikat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Banyak Yang Laki-laki Maupun Juga Perempuan Maka Insyaallah Allah Akan Memberikan Ampunan Dan Ganjaran Pahala Yang Pahala Yang Besar Itulah Merupakan Ayat 35 Ini Juga Merupakan Jiri-jiri Orang Muslim Dan Juga Orang Mumin Menjaga Diri Kita Menjaga Kehormatan Terus Selalu Bersikir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Kita Orang Yang Solat Yang Itu Begitu Khusyuk Ya kan Menjaga Yang itu dalam keadaan khusyuk Terus termasuk juga Menjaga kemaluan-kemaluan Menjaga kehormatan Terus juga mereka itu Selalu menjalankan amanahnya Dengan tanggung jawabnya Dengan tulus Dengan ikhlas Kemudian selalu menjaga sholat tiba waktunya Syarat-syarat yang bergurung-gurungnya Dan disitu mereka adalah Orang yang Bawari si surganya Ya nanti kan Dan mereka mewarisi Surga Firnaus Baik itu diri kita sendiri Dan mereka itu akan Kekal agar di selama-lamanya Ini juga juga Surah Al-Azah sampai 35 Disitu ada munasabah ayatnya terhadap Surah Al-Mindun Dari ayat 1 sampai Ayat 11 Nah disinilah Bahagianya muslim disini Ya kita selalu Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu juga menjaga diri kita Nah disinilah Kita Ya adalah orang yang sangat Fakir Ingat kata fakir gak? Tahu kata fakir gak? Sebenarnya itu kata fakir Bukan karena kita tidak punya harta sama sekali Ya tetapi kita orang yang butuh Allah subhanahu wa ta'ala Nah disini ada di dalam surah Fatir Surah yang ke 35 ayat 15 Fatir Fatir Surah Fatir Surah yang ke 35 ayat 15 Nah itu surah Fatir Seberu surahnya sini ya 15 Yes That's right Betul Sohih Ya ayuhanna Su'antumul fuqarah Alhamdulillah Wallahu wa alaquni wa alhamid Hai manusia Kamulah yang terhadap kepada Allah Dan Allah Dia lah yang maha kaya Tidak menggunakan sesuatu Nagi maha Terpuji Kalau kalian yang fakir kepada Allah Maksudnya disini adalah Kita perlu minta kepada Allah Hidup dimanapun dan kapanpun Waktu Kebahagiaan Kesenaan Maupun kesedihan Maupun kesensaraan Kita juga butuh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita hidup nampak Allah subhanahu wa ta'ala Hati kita akan menjadi hafah Hati kita akan menjadi Sepih Ya kan Hidup begitu akan merasa kesepian Suami dan istri Kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah Kalau tidak butuh Allah Dalam rumah tangga Maka rumah tangga itu akan menjadi hanya Hancur Anak Maupun orang tua Juga butuh dengan Dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Keluarganya Akan menjadi orang Orang dagulah Dan disitu Kepada Tuhan kalian Dan hanya kepada Tuhan Maka sembahnya Tuhan Wafiri tohi wa sari Dan disitu ada Terima kasih telah menonton Dan Allah subhanahu wa ta'ala Yang sebenarnya Punya uang banyak Tapi imannya ko Kosok Terus Apa Pendidikan yang tinggi Ilmu hukum Dari S1 Sampai profesor Tetapi Imannya imannya ko Kosok Bahkan ilmu agamanya Kosok Sembahan kalian bakar sembah Kepada Allah Wa'an khidmatiku Dan dari Bantuan Bantuan Allah Kepada kalian Wa'an kuweli zharika minal asya Iminkum Wa bin kuweli kum Dan Dari Apa Sesuatu Yang Tidak ada Dari kalian Ya kan Tidak ada sesuatu Yang Bantu Selain Allah subhanahu wa ta'ala Al-Habidi Ya'ni Al-Mahbudu Ala nimma Ni'amihi Yaitu Kita pujian Atas kenikmatannya Fa'inna kula nimmatin Biku Bi'ulikum Fa'infu Dan sesungguhnya Setiap Kenikmatannya Disitu Ya memang itu Tidak ada Apa namanya Tidak ada batasnya Wa'in tamudu Nimmatullahi Yaitu Suhan Dan apabila Engkau Menghitung Nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Miscaya Engkau Tidak akan Mampu Menghitungnya Ya kan Maka Kalau Engkau Benar-benar Ingin mendapatkan Kenikmatannya Yang terhigian Dari Allah Maka Fa'lulhamdu Wa syukru Bi'kuli Hali Maka Kepadanya Engkau Memuji Pada Allah Dan bersyukur Atas Segala Keadaan Makanya Ini ada Si doangnya Yang dihajarkan oleh Rasul-Rasul Wa'ala Wasallam Kalau kita Mendapatkan Merasakan Kesenangan Kebahagiaan Ataupun melihat Sesuatu Yang indah Maka Maka Nabi Mengajarkan Alhamdulillah Inlazi Alhamdulillah Inlazi Alhamdulillah Inlazi Alhamdulillah Inlazi Inlazi Alhamdulillah Dan selalu Dibagi Allah Atas Kenikmatan Yang Sempurna Yang Bahik Kalau Kita melihat Kondisinya Yang buruk Ataupun Kita Merasakan Kesenian Kemurukan Yang kita alami Maka Kita Mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Dan Segala beri Bagi Allah Atas Segala Keadaan Nah disini Seorang musik itu Juga Harus Benar-benar Bahagia Di dalam hidupnya Di dunia Dan di akhirat Kalau kita Bahagia Bersama Allah Subhanahu Wa ta'ala Nah disini Di dalam kitab Masuk Di dalam kitab Masuk Di dalam kitab Di dalam kitab Kalangan dari Zek Nawali Anda Tani Mulai besar Dari Manteng Disini Ada Sepuluh Karunia Berharga Sepuluh Karunia Berharga Bagi kita Orang muslim Agar kita Always Happy Be happy Do Ada yang Namanya Happy Nama orang Happy Happy Nggak bisa Ada juga Namanya Happy Apa Maaf Aswara Masya Allah Nah maaf Disitu ya Ada yang namanya Juga happy Tapi kok hidupnya Kok Nggak bahagia Ya Gue maaf ya Kalau Ada kata yang Ada kata-kata yang kurang tertinggung Kalau bagi Nama orang Itu happy Ya Nah Alba Kola pesannya Artikel kedua Kola Abu Bakar Siddiq Raudi Allahu'an Abu Bakar Siddiq Berkata Makin Adilin Rozak Allahu Ajru Fisuri Ila Wa Kodat Naja Milal Afati Wal'an Hatikul Lihat Abu Bakar Siddiq Raudi Allahu'an Berkata Tidak ada Seorang Hapa Yang Dianugerai Sepuluh Hal Melainkan Ia Akan Selamat Dari Berbagai Bencana Dan Penyakit Ya Berbagai Macam Bencana Dan Penyakit Ia Sederajat Dengan Orang-orang Yang Mukor Rubin Wasor Rafi Darujatih Mukor Rubin Ya Kemudian Wanaha Darujat Tangut Takin Orang Yang Dekat Dirinya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terus Ay I Gudati Nagar Kusyah Watan Nafsi Wajit Nagul Mun Hiyati Yaitu Senantiasa Meningkatkan Syakwat Keinginannya Dan Meningkatkan Yang Dibarang Nah Sepuluh Karunian Yang Yaitu Yang Pertama Adalah Aw Waluhat Sidekun Da'imun Ma'ahu Kolbun Kolbun Kejujuran Yang Secara Terus Menerus Disertai Hati Yang Konah Nah Disitu Al-Azab Ayat 35 Wasodih Khinah Wasodih Khodih Ay Rautun Dirkisman I Fasile Kulisan Awal Sa'ad Man Kolas Sidekuhu Kolas Sadekuhu Nah Jadi Yaitu Merasa Puas Dengan Pembagian Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedangkan Kejujuran Adalah Perbulahan Kebahagiaan Nah Disitu Jadi Inilah Yang Kedua Ini yang pertama Wasodih Wasodih Maka Ada yang Belum Lewat Dan siapa Yang sedikit Kejujurannya Akan Sedikit Temannya Jujur Jujur Makanya Banyak Teman-teman Yang Teman-teman Sebahaya Yang Anak-anak Usia Sekarang 10 11 15 Ataupun Anak Usia 8 tahun Peter bohong Ya Ya kan Peter bohong Peter bohong Tujuannya Untuk Apa Menyelamat Yang Dari Apa Dari Apa Itu Maksudnya Dari Marah Dari Marahan Orang Lain Karena Ingat ya Boleh Berbohong Tetapi Hati kita Tidak Bisa Bohong Bola Makanya Jangan Takut Menjadi Orang Jujur Walaupun Diadakan Dengan Teman-teman Yang Selainya Itu Orang-orang Yang Tukang Boh Bohong Orang Bohong Itu Itulah Siapa yang sedikit Kejujurannya Akan sedikit Dengan Masya Allah Carilah Teman-teman Yang Sidiqin Sidiqot Teman-teman Yang Jujur Mu'min Mu'minat Muslim Mu'minat Sidiqin Sidiqot Yang Jujur Muslim Yang Jujur Mu'min Yang Jujur Masya Allah Kesamparan Yang Sempurna Disertai Dengan Rasa Syukur Yang Terus Menerus Karena Disini Juga Ada Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Ru'ya Annahu Sallallahu Assalam Abdolul Imani Asabru Wasamahatun Iman Yang Paling Utama Adalah Sabah Dan Purahati Ini Hadis Rehengatkan Oleh Imam Kadairami Dan Imam Ahmad Bin Hambar Terus Ada Juga Dari Ibn Abbas Hadis Kadairami Pula Bahwa Nabi Sallallahu 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 Yang Mas Silah Mul Mu'minin As Sabru Wad Do'an Sebaik Baik Sejata Orang Mu'min Adalah Sabah Dan Loh Contoh Orang-orang Palestina Sudah Berapa Kali Dibombardi Oleh Kaum Israel Zionis Israel Banyak Orang-orang Yang Tewas Karena Dibombardi Banyak Anak-anak Yang Kelaparan Bahkan Juga Fasilitas Fasilitas Dibombardi Oleh Israel Bahkan Akhirnya Orang Palestina Itu Kotor Sedangkan Akhirnya Orang Israel Itu Jernih Ya Allah Mari Kita Doakan Untuk Saudara Kita Yang Di Palestina Subhanallah Allah Akan Menolong Mereka Orang-orang Palestina Dan Memberikan Petunjuk Pada Mereka Dan Berilah Keselamatan Pada Mereka Orang-orang Palestina Dan Memberi Kemenangan Bagi Mereka Amin Yang Alhamdulillah Yang Yang Ketiga Sekarang Kepakiran Yang Terus Menerus Diikuti Dengan Zumbud ada santa nabi Muhammad s.a.w menurut ya anahu s.a.w ya maksyaraf qurong otulloha ikulubikum tasfaru bisawabifakrikum wa illa falah wahai orang orang fakir buatlah hati kalian rela pada takdir Allah maka kalian akan mengurangi pahala kefakiran kalian jika tidak rela maka tidak ada pahala bagi kalian masya Allah kita doakan ya sebabkan orang fakir atau pun miskin akan diberi rezekinya yang tidak disaka-saka oleh Allah s.w wtaw itulah yang orang-orang fakir disitu ya kan di barusan dalam surah tadi surah fatin antumul fukuro ya kan engkau lah harus benar-benar butuh kepada Allah s.w wtaw yang keempat sekarang warungnya fikrunda limun mahu batinun janeon berpikir secara terus-menerus disertai dengan perut lapar kita kalau sudah makan kalau sudah terasa kenyang maaf kalau dalam ilmu medis disitu kalau kita sudah terasa kenyang terlalu kenyang perutnya sudah makan maka itu akan menimbulkan kemalasan yang ada di dalam diri kita bahkan emosi kita yang itu tidak akan terkendali makanya kalau kita sudah makan ya sudah makan sih ya nih tapi kok makannya merasa nyelamper banget lah pengen memakan lagi dah itu ada apa isinya ada nasi ada mie ada hamburger ada pizza ada rendang ada ayam goreng ya musirot ya ada suprok makanya itu sebenarnya perut lapar kalau kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala maka itu ada filosofinya ada hikmanya hati kita itu akan menjadi bersih hati kita itu akan menjadi benih kalau kita memang benar-benar sanggup menahan lapar puasa kan menahan lapar dan haus kan ataupun ketika kita sedang ngomong makan juga akan disarik tapi kadang lapar juga tapi usahakan ya memang kita benar-benar rela menahan lapar baik di waktu puasa ataupun tidak agar nanti ya kita akan selalu berpikir bertahapun kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara terus-menerus dan juga melancurkan pekerjaannya itulah ada satan Nabi Muhammad s.a.w. berpikir 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 tentang segala sesuatu tapi jangan berpikir tentang Allah karena terdapat 7000 cahaya diantara ketujuh sampai kursi Allah dan Allah di atas itu semuanya masih tinggal berapa lagi masih tinggal 5 lagi ya senantiasa prihatin diikuti dengan takut secara terus-menerus prihatin berasa prihatin takutnya apalagi kita itu takut tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala khawatir puasa kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala khawatir Allah tidak rito dengan perbuatan kita makanya kalau kita benar-benar takut khawatir tapi jangan pesimis juga yang penting kita berjiwa optimis berjiwa apa mental pemenang yang penting kita usaha terus untuk mengaklet iman dan amasuri kita terus apa kita insyaallah optimis diterima pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian asal isu jumdung yang ke-6 adalah kerja keras kerja keras yang terus-menerus disertai sikap rendah diri kalau kita sudah sukses mau menjadi apa kek tetapi jangan sobong tadi yang saya katakan jabatan-jabatan ya kan kalau kita sudah sukses memanah-manah jabatan jangan ambisius untuk mencari kekayaan diri dengan korupsi jangan sobong karena punya harta punya jabatan punya apa lagi jangan sobong karena harta takhta wanita hati-hati ya karena itulah dalam maksudnya bahwa bersikap kawatuk dan bergaulah bersama orang-orang yang miskin maka Anda akan termasuk mengungkap bagi orang yang dekat dengan Allah dan luar dari sikap kesombongan jadilah seorang pemimpin tanpa pandang bulu dekat diri dengan orang-orang yang lebih hutuh dengan kita maka Allah akan memberikan rezeki kepada baik yang kaya maupun miskin serta disertai dengan santunan sedekah kepada mereka orang-orang yang lebih membutuhkan beri fasilitas jalanan diperbaiki di asfalin bikin jembatan yang bagus buat nanti buat jalur akses dari akses desa 1 desa 2 ataupun peluruan 1 atau peluruan 2 ataupun dari kekota sana kekota sini dan lain sebagainya itu pun juga merupakan melampangkan rakyat tanpa pandang bulu sikap lemah lembut secara terus-menerus disertai kasih sayang dalam segala pekerjaan sikap lemah lembut ya ketika di dalam segala pekerjaan bulan terus-menerus disertai dengan keikhlasan ada rasa turusnya di hati ada rasa turusnya kasih sayang rasa cinta kepada Allah yang terus-menerus disertai dengan rasa malu kita malu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala baik di dunia maupun juga di akhirat karena Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi kita yang ke sembilan ilmu yang bermanfaat diikuti dengan pengamalan secara terus-menerus mulai makanya di amalkan secara terus-menerus bagikan poho yang berbuah di amalkan dengan sebaik-baiknya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari jadi iman taku apapun juga ilmu bukan hanya sekitar dari kulit saja ataupun juga dari tangan saja tetapi untuk menjalankan di kehidupan yang nyata reality life kemudian yang ke sepuluh wa'ashiru imanun da'imun mamu akrul sabitun iman yang ketak disertai dengan akal yang kuat fa'akru yunab yunab apa nih yunab bawi'ul adab akal yang kuat tentaku hendaklah diketahui hal itu merupakan sumber perhatian jadi itu memang perlu juga dengan adab ya kalau kita mempunyai akal yang kuat maka adabnya itu pun juga dipegikan ini saja yang al-fakir sampaikan mohon maaf bila ada kekurangan kekurangan dari al-fakir sendiri dibuatkan fitur maaf yang sebesar-besarnya mari sama-sama kita ditutupi dengan membaca bisa biasa sama-sama as-taghfirullah rabbal baraya as-taghfirullah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah